Halo semuanya, di video kali ini aku mau Lazada Haul, dan untuk barang yang aku beli ini adalah Craftool sebagai penunjang online shop aku. Di sini sudah ada 5 paket dari 5 toko yang berbeda. Langsung aja aku mau buka paket yang pertama. Ini dari toko Restu Underscore Bunda, dan kali ini aku membeli meja lipat atau meja laptop, harganya Rp 53.700. Kalau menurut aku, dari harga segitu kualitasnya termasuk bagus banget ya, karena ini kakinya dan engselnya juga kuat, kayunya juga halus banget. Karena aku mau pakai, dan ini debunya banyak banget, jadi aku mau besin dulu. Untuk bagian depannya, kalian bisa lihat sendiri, ini ada tempat penyimpanan tablet, dan di sini ada tempat penyimpanan botol atau gelas. Jadi gak takut kesenggol-senggol kalau kita naruh gelas di sini. Paket yang kedua, ini ada mesin penghancur kertas manual. Aku belinya di toko App Store, harganya Rp 72.000. Dan ini sangat berguna banget, apalagi buat kalian yang kerja di bidang percetakan. Pasti banyak banget kan kertas-kertas yang gak kepakai dan kebuang gitu. Daripada dibuang, pengubazir, masih menin kakak ini. Karena nanti hasil potongannya, kertas ini bisa dipakai untuk pengaman packing, bisa juga untuk hiasan hampers, atau dijual kembali. Dan pakenya juga ternyata gampang banget, caranya cukup taruh kertas di atas, di mulut pisalnya, kemudian putar tulas di bagian satin-satin. Untuk paket yang selanjutnya adalah dari toko Dieta Shop. Aku beli 3 item di sini. Dan ini yang aku lagi butuhin juga, yang pertama adalah gunting zigzag. Nah ini cocok banget nih buat kalian yang suka buat kerajinan balan. Dan hasil guntingannya akan seperti ini. Untuk barang yang kedua dari toko ini adalah paper cutter. Ini dari Joico yang tipe PC 1637. Di sini aku dapet 2 pisau ya. Ini cukup lebar sih, kira-kira muat untuk kertas F4. Dan ini di sebelah sini juga bisa dibuka. Dan sekarang aku mau tes ketanjaman pisaunya. Dan ternyata pisaunya ini tajam banget ya. Nggak perlu harus bolak-balik. Ini karena aku aja sih yang baru pertama kali pakai. Barang selanjutnya yang aku beli adalah cutting mat. Ini dari Joico dengan harga Rp. 46.000. Dan ini fungsinya adalah sebagai alas potong kertas dengan menggunakan cutter. Dan dibolak-balik, jadi kita bisa pakai di sisi manapun. Dan yang aku pilih warna hijau dengan ukuran A3. Ini pasti bakalan berguna banget sih. Next, ke pakai selanjutnya. Aku beli stempel lucu-lucu gitu. Ini harganya Rp. 26.700. Isinya satu set itu ada 12 dengan motif yang berbeda-beda. Ini cocok banget loh buat kalian yang hobi buat bullet journal. Karena motifnya banyak dan ukurannya juga mini-mini gitu. Untuk paket yang terakhir, yang pengen banget aku beli dari dulu adalah mini-studio. Aku beli di Agung Hemat dengan harga Rp. 39.000. Jadi pas pertama datang, kondisinya tuh emang dilipat gitu, jadi aman. Di bagian sini ada buat colok USB dan nanti lampunya itu bakalan nyala. Setelah itu kamu baru bisa pakai ini untuk fotoin produk kamu. Oke, jadi itu barang yang aku beli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!